Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos bosku kembali lagi bersama saya di channel bos muda pada kesempatan kali ini saya ingin memvideokan penyemprotan ataupun pemeliharaan tanaman terong Nah kita lihat ini sudah mulai berbuah dan siap panen Oke let's go oke di sini saya menggunakan fungisida dan insecticida sini saya menggunakan Amistartop dan Medindo yakni Amistartop sebagai fungisida dan insecticida nah untuk Amistartop nya saya menggunakan satu tutup ini satu tank itu 15 mili dan nanti saya akan menggunakan medindo nya 1 sendok teh terlalu bukan kedalam air kita aduk dan kita masukkan kedalam tanki semprot nah untuk penyemprotan saya menyemprotkan fungisida dan insecticida ini ke semua bagian tanaman karena insecticida yang saya gunakan ini insecticida sistemik dan fungisida sebagai penangkal daripada ayu fusarium yang disebabkan oleh jamur ini bagi bos bosku yang sering bertanya apa obat dari layu fusarium saya menggunakan Amistartop bisa menggunakan Anfus juga bisa kalau Anfus itu itu biasanya harganya 45.000 disini harus terkena semua bagian tanaman karena ini juga mengandung ZBT jadi sangat baik untuk pertumbuhan dari terong itu sendiri nah untuk hamanya untuk saat ini tanaman terong saya ini Alhamdulillah belum terserang hama ya masih hama-hama belalang dan 12 ada ulet ini saya menggunakan medindo untuk mengendalikannya karena sudah fase berbuah ya saya akan memvideokan eh nah ini ini dia terongnya sudah mulai kelihatan panjang-panjang ini kemarin sudah satu kali panen dapat 30 kg masian karena masih awal masih permulaan pos nah ini kemarin dapat harga 4000 pos di lampung tengah kunggur Alhamdulillah semoga harganya stabil sampai panen raya nah ini sudah panjang-panjang ini adalah fungsi dari pruning Insya Allah video selanjutnya akan saya videokan manfaat dari pruning itu sendiri yang setelah kita lakukan minggu kemarin nah ini sudah panjang-panjang tiga atau empat hari lagi ini panen panen untuk yang kedua kalinya itu sudah mulai nah disana itu sudah mulai berbuah Alhamdulillah ini juga sudah panjang-panjang masih banyak bunganya Bos karena tadi saya juga semprot dengan ZPD yang merangsang buah dan bunga ini satu tanaman bisa menghasilkan 4-5 terong mungkin itu saja bos yang dapat saya sampaikan di video ini itulah perawatan pemeliharaan saya dan bisa dilihat di video ini hasilnya jadi apa yang saya videokan ini real asli dari apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya videokan jika bos bosku ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di kolom komentar dan jika ingin berbagi ilmu silahkan ditulis di kolom komentar karena dengan besar hati saya akan menerima semua saran dan kritikan dari bos bosku untuk menjadi yang lebih baik lagi nah ini ada empat sekaligus terong ya oke bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati